Assalamualaikum, kumah kabarna, sehat, sarang abdi dewi teman-teman siapa disini yang pernah merasa jengkel karena daerah ketiak atau lipatan-lipatan itu gelap dan susah cerah dan ini sesuai dengan pengalaman aku, aku juga pernah merasakan dimana aku tuh sering merasa jengkel, merasa kesel karena area ketiak, lipatan-lipatan itu susah banget untuk cerah jadi bener-bener gelap dan aku melakukan beberapa cara untuk mencerahkan area ketiak, area lipatan-lipatan salah satunya dengan menggunakan krim pencerah atau krim pemutih untuk area-area tersebut dan disini aku udah punya 4 krim pemutih terbaik untuk daerah ketiak dan lipatan-lipatan dan 4 krim ini udah aku cobain ya pertama ada dari Baltic yang kedua ada dari Perini yang ketiga ada dari White Lab dan yang keempat dari Selufi lalu diantara keempat krim pemutih ini atau krim pencerah ini, mana sih yang paling ampuh? oke, kita review satu persatu ya pertama aku mulai dulu aja dari Baltic ini merupakan salah satu krim pencerah favorit aku dan menurut aku ini worth it to buy karena apa? dia memiliki tekstur yang lembut tidak lengket, nyaman digunakan, creamy lembut dan aku merasa ketika diaplikasikan ke kulit itu teksturnya selain lembut, dia jadi milky jadi bener-bener nyaman dipakai meskipun kulit kita itu sensitive untuk Baltic ini, dia itu extra bright, extra glowing, dan extra wangi untuk Baltic ini aromanya bener-bener soft jadi tidak menyengat dan lebih ke arah netral untuk packaging Baltic ini tuh terbuat dari jarak kaca dan pastinya kalau di bawah bepergian itu aman karena dengan packaging seperti ini tidak mudah tumpah juga aku juga suka karena selain dia bisa membantu mencerahkan area lipatan atau area ketiak kita ini juga bisa membuat kulit area tersebut itu jadi bener-bener moist atau lembab untuk Baltic ini memiliki beberapa kandungan seperti ada kandungan dari sini manit kolagen, bakuchiol, centella asiatica, alpha arbutin dan masih banyak lagi kandungan-kandungan bagus lainnya dan untuk kenyamanan yang seperti ini dengan harga Rp 85.000 menurut aku worth it ya dan affordable biasanya aku gunakan si Baltic ini dua kali dalam sehari setelah kita mandi atau sebelum tidur di malam hari kita bisa mengoleskan ini tuh di area-area yang membutuhkan misalkan area ketiak, lipatan siku, tengkuk leher pokoknya area-area yang gelap bisa langsung dioleskan si Baltic ini dan untuk si Baltic ini seperti yang udah aku sebutin tadi dia memiliki kandungan yang bernama bakuchiol jadi bakuchiol ini merupakan salah satu kandungan spesial yang biasanya suka ada di dalam skincare Korea jadi temen-temen tau ya skincare Korea itu biasanya cerah dan juga glowing jadi bagus banget nih si Baltic, rekomen banget dan aku mau kasih red untuk si Baltic ini 9,5% dan krim pencerah ketiak yang kedua ada Perini Armpit Brightening Cream ini isinya 30ml dengan harga Rp 88.000 untuk packaging yang seperti ini, ini juga travel size jadi kalau di bawah berpergian itu simple, aman ya aku suka dengan wangi si Perini ini karena wanginya itu dia fresh kalau tadi si Baltic dia wanginya itu ke arah kalem, soft kalau si Perini ini, dia aromanya fresh dan terasa banget gitu si freshnya nah untuk teksturnya dia juga lembut, creamy, tidak lengket, mudah menyerap, nyaman digunakan Perini ini memiliki beberapa kandungan seperti ada kandungan esinimide, alpha arbutin, centella asiatica dan juga polagen untuk Perini ini bisa dilayari juga dengan deodoran lain untuk mencerahkan ketiak dan area lipatan-lipatan ini juga worth it dan aku mau kasih red 8,9% untuk Perini lanjut, yang ketiga ada white lab kalau tadi Baltic sama Perini isinya itu 30g kalau ini isinya 20g dengan harga Rp 57.000 aja dan untuk packagingnya ini jar dan pastinya ini juga travel size ya untuk white lab ini memiliki beberapa kandungan seperti ada kandungan esinimide, hyalur kompleks 10 dan juga marine collagen untuk teksturnya creamy dan lembut mudah juga untuk meresap, tidak lengket sama sekali ya nyaman ke kulit dan aku suka dengan wanginya untuk aromanya ini calm dan juga soft dan aku mau kasih red 8,3% per 10 untuk white lab ini krim pencerah yang terakhir atau yang keempat ada Celluvie packagingnya jarak kaca seperti ini untuk isinya ini paling sedikit diantara krim pencerah yang 3 tadi ya ini isinya cuma 15g aja dengan harga Rp 89.000 untuk Celluvie ini memiliki beberapa kandungan seperti ada kandungan esinimide, glutathione, centella asiatica dan juga Alta Arbutin untuk aromanya ini juga aku suka karena aromanya yang tidak menyengat, bener-bener soft malahan dia lebih ke arah netral gitu ya untuk aromanya teksturnya creamy, lembut, nyaman dipakai mudah menyerap, tidak lengket dan untuk Celluvie ini aku mau kasih red 8 per 10 dan dari keempat krim pencerah yang sudah aku review tadi untuk saat ini aku lagi suka dengan produknya Baltic kenapa? selain formulanya yang bener-bener nyaman ya ini aku suka dengan kandungannya, yang kandungannya itu ada baku cio kalau di 3 tadi kan nggak ada baku cio ya kalau di Baltic ini ada baku cio nya, yang mana baku cio ini merupakan salah satu kandungan spesial ya biasanya ada di kandungan skincare Korea, pokoknya bisa mencerahkan, juga bisa mengglowingkan dan seberpengaruh itu Baltic dalam mengatasi area-area gelap karena untuk ketiak aku yang tadinya gelap, susah cerah begitu pun area lipatan-lipatan yang gelap, jadi lebih cerah dan juga tidak kering ini untuk sekarang aku bener-bener merekomendasikan produk dari Baltic ini untuk teman-teman yang mau samaan kayak aku, punya krim pencerah untuk ketiak dan lipatan-lipatan gelap bisa banget, nanti untuk link pembeliannya aku akan taruh di kolom deskripsi video ini semoga bisa bermanfaat ya untuk reviewnya sampai jumpa di video selanjutnya saya Dewi, akhir kata wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati